Intro Gedung baru Polda Sulbar yang terletak di jalan Aitu Nurman Kalubibing Mamuju, Kabupaten Mamuju diresmikan langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian. Dalam acara tersebut, Kapolri didampingi oleh petinggi Polri lainnya seperti Baharkam, Aslok, Kadif Propam, Kadif Kum, Kapolda Sulsel, Kapolda Gorontalo, Wakapolda NTB, dan rombongan lainnya. Terut hadir dalam peresmian Polda Sulbar antara lain Menpan, Gubernur Sulbar, Raja Mamuju, Raja Balanipa, Kasdam IX Hasanuddin, dan Rem 142 Tatak, Kabinda Sulbar, Kepala BNNP Sulbar, Lantamal Enam, Mantan Gubernur Sulbar, Ulama, dan Pejabat Pemda setempat. Kapolri dan rombongan disambut dengan tarian adat dan pengalungan bunga serta jajar kehormatan dari para serikan di Polda Sulbar sebagai bentuk penghargaan dan ucapan selamat datang. Memasuki acara inti peresmian gedung Mapolda, Kapolda Sulbar, Brick Jenpol Baharudin Jafar dalam sambutannya menyebutkan bahwa pada momen yang berbahagia ini perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan dan partisipasi dari semua pihak. Khususnya para pendahulu kami dari Kapolda Sulbar pertama, Brick Jenpol Lukman Wahyu Haryanto, dan Kapolda Sulbar kedua, Irjen Pol Purnawirawan Nandang serta Pejabat Utama Polda Sulbar lainnya. Menyelesaikan hal-hal yang kecil, terutama Bapak Bupati Mamuju juga sejak awal sudah terlibat langsung untuk menentukan tempat dan dukungannya. Kalau beliau kami ajak langsung Pak, kami ajak langsung lihat ini yang mesti dibantu. Pak Bupati Mamuju langsung memberikan bantuannya. Terima kasih. Ini semua dengan harapan Polda Sulbar tampil maksimal dan mampu tampil sebagai polisi yang profesional, modern, dan terpercaya. Dalam kesempatan tersebut, Kapolri beserta Menpan RB juga turut memberikan sambutan. Sehingga akhirnya saya berangkat ke sini dan meresmikan saya mengucapkan terima kasih pada Pak Wakapoli sehingga memberikan kesempatan kepada saya untuk melihat langsung bagaimana Mamuju yang saya dengar pada waktu di Polda Sulbar 2002-2003, saya belum pernah ke sini dan ternyata memang adalah tempat yang memiliki potensi luar biasa. Saya yakin kedepan akan sangat maju. Jadi saya terima kasih tadi Pak Kapolri sudah melahirkan Polda ini tentu tangan Bapak, terus sudah menciptakan kantor yang bagus dan representasi. Di akhir kunjungannya, Kapolri juga meninjau rumah sakit Bayangkara Hugeng Iman Santoso Polda Sulbar yang juga turut dirismekan oleh Kapolri. Dari Sulawesi Barat, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata!